Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghadiahi Serda Wahyu Hidayat berupa ibadah umroh usai selamatkan anak dari penyanderaan di pos polisi lalu lintas pejaten. Hal ini disampaikan melalui keterangan resmi Pusat Penerangan TNI, Kamis 31 Oktober 2024. TNI melihat keberanian dan kepedulian Serda Wahyu menjadi teladan bagi prajurit lainnya. Dua hal itu juga diharapkan dapat menginspirasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Serda Wahyu Hidayat merupakan pintara pembina desa Babinsa dari Koramil 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menurut keterangan Puspen TNI, sebagai seorang Babinsa, Serda Wahyu memiliki tugas utama untuk membina wilayahnya yakni Kelurahan Cati Padang, Pasar Minggu. Setiap hari ia bertugas berkeliling di wilayah binaannya untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelumnya, Serda Wahyu berhasil menggagalkan penyanderaan bocah berinisial S oleh pria berinisial IJ di pos polisi perempatan Depak Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024. Saat kejadian, IJ meminta Wahyu menjadi sopir usai ia berada di kursi penumpang belakang mobil dinas berplat TNI yang sebelumnya dihentikan atas permintaan IJ. Wahyu lalu menyarankan agar petugas kepolisian menggantikan posisinya di kursi kemudi. Saat sudah berada di samping pelaku yang masih memegang pisau, Wahyu langsung menarik S dari cengkraman IJ. Sementara petugas polisi yang duduk di kursi kemudi langsung memutar balikan badan untuk mengambil pisau dari tangan IJ. Saat Serda Wahyu keluar dengan menggendong S, warga yang menyaksikan aksi penyelamatan ini pun bersora. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan, sedangkan S dilarikan ke rumah sakit CMC untuk pemeriksaan. Terima kasih telah menonton!